Jika kamu tahu apa yang mau saya lihat, ternyata di sini ada museum lukisan Pak Dula. Pas ini gue bersih, hukus banget ya. Mirip orang. Dan beliau ini adalah putranya pelukis besar Tula. Jadi sebenarnya lukisannya Pak Dula itu, kalau tadi dari Gua kan? Gua Reza. Itu apanya yang khas? Tipis, tapi sekali sabu itu teksturnya itu kena semua. Tidak pernah mengulang dua kali? Tidak pernah mengulang dua kali. Tidak pernah mengulang dua kali. Oh... Beras truk. Yang apa katulah nih, semua Pak? Yang ini gunung lawu. Gunung lawu. Jadi di bawahnya yang sana itu.. Oh masaya. Lati-lati. Lati-lati. Ini lukisannya terakhir ya di Bapak, lukis ini benar-benar tangan, stroke. Semua stroke mulai berakhir, saya kasih kanvas pakai tangan gini. Terima kasih. itu ada ulang-ulang saya iya malu-malu terus ke solo tadi saya ditunjukkan lukisannya Pak Tula dan Pak Tula semua orang tahu beliau pelukisnya Bung Karno tapi di museum ini ada koleksi yang menarik ini bukan lukisannya Pak Tula kalau lukisannya siapa mari kita lihat Soekarno ternyata Bung Karno penelukis juga dan lukisannya ada di sini zaman di? di Inde ini Bung Karno itu ternyata waktu di Inde hampir semua imajinasinya itu menjadi sesuatu ideologi jadi Pancasila Onil jadi pertunjukan dan hari ini lukisannya awal saya itu tidak tahu cerita gedung ini yang saya tahu tadi itu diajak halal biarlal sama Pak Arief rumahnya kok gede banget terus kemudian nyentrik gitu karena diceritakan sama beliau putranya Pak Dula merinding juga saya maka saatnya saya mau pulang langsung ditawari Pak nanti lihat dulu museumnya oh langsung saya tertarik dan diceritakan seluruh koleksi yang ada di museum ini baik cerita-cerita kenapa ya Pak Dula itu lukisnya banyak tokoh-tokoh yang saya tanya tadi ini imajiner apa real ternyata real dan selalu yang digambar itu orang kebanyakan ini mungkin spirit aja spirit seorang belukis yang ingin memvisualkan rakyat kecil yang tadi itu menarik ceritanya yang kedua tentu saja ada satu yang menarik beliau tadi rahasiakan pokoknya Pak Hanya lihat aja di dalam itu ada museumnya Dula tapi ada lukisan bukan lukisannya Pak Dula ternyata lukisannya Bung Karno pada saat di Inde ya di Inde jadi ternyata Bung Karno itu juga apa talenta seninya itu luar biasa maka saya sampaikan tadi kalau di Inde itu imajinasi politiknya sampai membuat ideologi Pancasila lahir di sana dalam berkesenian juga punya kreasi karya seni bertunjukkan tonil-tonil juga di sana dan ternyata ada lukisannya yang luar biasa yang koleksinya ada di sini saya tanya kok bisa sampai di sini karena Pak Dula ini juga belukis istana makanya itu pemberian Bung Karno begitu ya untuk disimpan di sini jadi saya hari ini dapat barokat kunjungan keagama ternyata tempatnya luar biasa terima kasih